Rapat paripurna dalam rangka pembahasan laporan pertanggung jawaban, LPJ, pelaksanaan APBD Kota Tual tahun 2021 yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD Kota Tual, Kamis, 7 Juli 2022, berakhir rejo. Paripurna LPJ tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD setempat Hasan Sharifuddin Borut dan dihadiri oleh Sekda Kota Tual selaku Ketua Tim Anggaran Pemkot. Kericuhan terjadi setelah Ketua dan anggota fraksi Indonesia maju menyatakan sikap menolak dilanjutkannya paripurna tersebut. Aksi penolakan pun berujung pada pengusahaan fasilitas-fasilitas yang ada dalam ruang sidang tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!